Intro Sebenarnya 3.663 orang tenaga pengajar yang terdiri dari guru paut, pos paut, TK serta SD dan SMP menerima gaji insentif dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada saat mengikuti silaturahmi dengan para guru swasta sekota Batam beberapa waktu yang lalu. Menurut Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, pemberian insentif kepada para guru honoror ini sebagai bentuk apresiasi kepada para guru karena memiliki andil yang sangat besar dalam mencerdaskan generasi muda di Indonesia, khususnya Kota Batam. Rudi menjelaskan, pemberian insentif ini bervariasi, mulai dari Rp250.000, Rp650.000, Rp1.000.000 hingga Rp1.150.000 dilihat dari masa pengabdian serta tenaga pengajar yang berada di daerah Hinterland. Saya ingin seraturahmi saja kepada guru-guru yang telah membangun sumber daya manusia anak-anak Kota Batam, dengan ilmu mereka yang diajarkan satu waktu nanti mereka yang mempengaruhi Republik Indonesia dan khususnya Kota Batam. Arti raturannya kan sangat bagus sekali. Jumlah yang penting dari orangnya. Ada yang Rp1.000.000, ada yang Rp1.000.000, ada yang Rp1.150.000.000. Rudi menambahkan, pemberian insentif kepada tenaga pengajar honoror ini merupakan salah satu bentuk motivasi agar para guru bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Ia berharap, semua guru yang hadir dalam acara silaturahmi ini dapat membawa kemajuan bagi dunia pendidikan di Kota Batam sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berdaya saing serta kedepannya dapat menciptakan Kota Batam yang modern dan madani. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.